Intro Assalamualaikum Travelers Jalan-jalan lagi bareng TF Travelog Semoga Travelers semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya Akhirnya kita kembali lagi setelah kurang lebih satu bulan Kita hiatus gak upload-upload video Karena di awal tahun ini bener-bener kita disibukin sama real life Terlebih lagi air-air ini kondisi kesehatan aku kurang bagus nih Traveler Tapi Alhamdulillah sekarang sudah mulai membaik dan kita mulai aktif lagi Buat Travelers semuanya jaga kesehatan selalu ya Oke deh Travelers kali ini aku mau ngajakin keluarga untuk makan-makan sambil liburan tipis-tipis di daerah Parung Bogor Resto ini tuh bisa dijadikan juga referensi buat Travelers Yang mungkin nanti mau ngadain acara buka bersama bareng keluarga Teman-teman sekolah kuliah atau teman-teman kerja Atau mungkin di sebelum bulan puasa biasanya kan masyarakat Indonesia ngadain acara munggahan atau cucurak gitu ya Nah Resto ini tuh family friendly banget Travelers Tempatnya tuh luas, nyaman, suasananya teduh, syahdu Udaranya tuh sejuk dan adem banget karena Resto ini posisinya ada di tepi danau Yaitu di setu lebak wangi Nah untuk menuju ke sini Travelers bisa mengikuti arahan dari Google Maps karena titiknya udah sesuai ya Dan posisinya itu sangat strategis Ada di pinggir jalan banget jadi kalian gak perlu khawatir kelewatan ya Dan ini kami dari arah Bogor Kalau dari arah Bogor itu posisi Resto nya ada di sebelah kiri ya Travelers Oke ini dia kita sudah sampai di lembur curry seafood Parung Bogor Begitu masuk kalian bisa langsung memarkir kendaraan kalian disini Untuk area parkirnya tuh luas banget ya Travelers Bisa menampung kira-kira sampai puluhan mobil lah ya ini Jadi untuk rombongan, untuk acara besar Gak perlu khawatir kekurangan lahan parkir ya Disini tersedia untuk parkiran mobil Bisa juga untuk mobil besar Dan juga ada parkiran untuk kendaraan bermotor Nah di area parkir juga terdapat patung gurame kayak gini Ini adalah ikonik dari lembur kuring parung Travelers Oke juga nih kalau dijadiin spot foto buat bukti Kalau kalian udah berkunjung ke lembur kuring parung ini ya Oke sebelum masuk ke area dalam kita lihat area luarnya dulu yuk Di area luar sini ada ayunan yang lucu juga buat foto-foto Atau bisa sambil nunggu waiting list biar gak bosen ya Dan di sebelah kanan sini ada area toilet dan musola Area musolahnya lumayan luas Untuk pria dan wanita disekat gitu ya Dan kondisi musolahnya juga bersih dan nyaman Di tengah-tengah antara toilet dan musola juga terdapat wassafel Dengan empat keran dan juga cermin yang besar Nah untuk area toiletnya juga lumayan luas Bersih dan juga nyaman untuk digunakan Dan untuk area pria dan wanitanya juga dipisah ya Travelers Oke area luar udah kita lihat-lihat semua Sekarang kita masuk ke area dalam ya Travelers Begitu masuk kalian akan menemukan resepsionis Di sini kalian bisa melakukan reservasi Atau mengkonfirmasi kalau misalnya sebelumnya udah bookingnya Nah resto ini tuh mengusung konsep tradisional Sunda gitu Tapi masih terlihat modern ya Karena hampir di setiap ruangan Dihiasi oleh lampu-lampu yang terbuat dari anyaman bambu kayak gini Yang menambah mempercantik ruangannya Nah di gedung utama ini terdapat dua lantai Travelers Kita lihat ke lantai 2 nya dulu yuk Di lantai 2 ini terdapat area Dain Inn yang sangat luas Di sini juga bisa digunakan untuk acara Uta, acara lamaran, wedding, arisan Atau acara-acara gathering kantor Nah konsepnya ini semi indoor ya Travelers Jadi tidak dibatasi oleh dinding-dinding Jadi kalian masih bisa melihat ke area luar atau ke area danau Nah buat kalian yang mau ngadain acara yang lebih private Juga di sini tersedia barum ya Travelers Di sini terdapat tiga sekat Yang bisa dibuka juga dijadikan satu Jadi areanya bisa lebih luas lagi ya Travelers Untuk area barum ini Kalian bisa pakai dengan minimum spendnya 11 juta Sudah include semua makanan dan juga ruangan tiga barumnya Jadi tidak perlu bayar biaya sewa barumnya lagi ya Travelers Siapa sih yang tidak tahu lembur kuring? Pasti sudah tidak asing di telinga kalian ya Nah lembur kuring resto ini ada di beberapa kota Travelers Nah yang paling legend ini di sini nih Travelers lembur kuring parung Berdirinya itu sejak tahun 1974 Wah luar biasa, keren banget ya bisa bertahan sampai sekarang Kalau resto legend kayak gini sih sudah tidak perlu diragukan lagi ya Dari segi kualitas makanan ataupun pelayanannya Sudah pasti oke deh Nah di barumnya ini juga ada area balkonnya Di sini juga ada area untuk buffet Terus juga toilet Di sini toiletnya juga bersih dan nyaman Toilet untuk pria dan wanitanya juga dipisah Wah ini sih cocok banget ya buat acara wedding Jadi di area balkon ini bisa dijadikan ruangan VIP Buat keluarga mempelai Jadi bisa lebih private lagi ya Nah di sayap sebelah kiri barum ada area spot foto menarik lagi nih Travelers Di sini ada tiang yang berbentuk lope-lope Dan kalau malam ini ada lampu-lampunya gitu ya Travelers Jadi lebih cakep lagi Dan yang paling epic view-nya langsung ke danau lepas kayak gini Wah Masya Allah Pemandangan kayak gini tuh bikin tenang banget ya Travelers Oke di lantai 2 udah sekarang kita beralih ke lantai 1 Di lantai 1 ini juga area den-innya luas banget Banyak disediain kursi-kursi dan meja-meja panjang Jadi cocok banget buat kalian yang kesini bareng keluarga besar Atau teman-teman yang segambreng Nah konsepnya juga sama kayak yang di atas ya Disini semi-indoor Tidak dibatasi oleh dinding-dinding Dan disini juga walaupun gak ada AC Tapi dijamin adem deh Travelers Karena banyak angin-angin sepoi disini Pokoknya Travelers dijamin betah deh Kalau lama-lama disini Nah untuk area dan lainnya Disini ada tipe saung Travelers Nah untuk tipe saung yang ini Posisinya ada di sebelah kiri gedung Area duduknya lesehan Yang di saung ini kapasitasnya untuk 4-5 orang Dan disini areanya menyatu dengan Mini playground untuk anak-anak nih Travelers Ada jungkit-jungkit atau kuda-kudaan Dan juga ayunan Walaupun permainan yang gak terlalu banyak Tapi lumayan layak buat ngasuh Bocil-bocil disini Jadi mama bapaknya bisa duduk-duduk santai deh Sambil ngeliatin anak-anak yang main disini Nah untuk tipe saung berikutnya Ada saung kolam Ini posisinya ada di pinggir kolam ikan Dan kapasitasnya ini untuk 5-8 orang ya Travelers Kalau ini tipe saung terbaru nih Travelers Ini posisi saungnya ada di atas danau Tapi masih di pinggiran danau ya Jadi masih aman kok Nah kalau tipe saung danau ini Kapasitasnya untuk 10-20 orang Nah berhubung tipe saung ini Baru sedikit ada 4 atau 5 gitu ya Aku lupa Jadi untuk kalian yang mau memakai saung ini Baiknya reservasi dulu sebelumnya ya Apalagi kalau di weekend udah pasti rame deh disini Nah kami sekeluarga milih tempat di saung danau nih Travelers Dan ini makanan yang kita pesan Kita nyobain menu-menu yang bestseller disini Dari mulai makanan ringan, makanan berat dan juga dessert Untuk dessertnya aku nyobain es goyobot Ini isiannya tuh banyak Ada alpukat, agar-agan dan juga buah-buahan lainnya Isiannya juga gak pelit, rasanya segar, manisnya juga pas Terus untuk cemilannya ini ada bola-bola pisang Ini juga enak banget Travelers Terus juga ada bakwan jagung Tempe mendoan Tempe mendoannya juga crispy dan gurih Tambah enak lagi dicocol ke sambal kecapnya Dan untuk menu beratnya kita pesan ayam bekak-kak bakar 1 ekor Terus ada gurame, rica-rica Ini sambalnya pedas banget Travelers Tapi bikin melek mata deh enak banget Dan yang ini yang paling aku suka ada gurame asamani Dagingnya tuh tebal-tebal Terus untuk rasa sausnya juga pas Enak banget Bumbunya merasap ke dalam daging ikannya Dan yang gak boleh ketinggalan Kalau menu seafood Udah pasti harus pesan cumi goreng tepungnya Travelers Ini cumi goreng tepungnya enak banget Kalian wajib coba ya Dan untuk menu sayurnya ada karedok Ini juga rasanya enak Bumbunya pas Gak terlalu manis Pokoknya untuk semua menu-menu yang kita pesan Gak ada yang gagal deh Nah ini untuk harga menu-menunya Untuk harganya mulai dari 20 ribuan aja Harganya masih ramah di kantong sih menurut aku Dan masih worth it banget Dengan harga segini Kalian bisa makan-makan Bareng keluarga, teman, atau pasangan Sambil menikmati pemandangan yang secakep ini Wah Dimana lagi kalau bukan di lembur kuring paru Nah selain makan-makan dan sambil mendapati pemandangan Kalian juga bisa ngajakin anak-anak untuk ngasih makan ikan Di kolam ikannya juga banyak ikan-ikan gemoy kayak gini Kalian bisa beli pakan ikannya seharga 10 ribu rupiah Udah dapet plastik gede gitu ya Nah ini seru banget nih Buat ngajakin anak-anak beraktivitas bareng hewan Kalau kayak gini sih Bukan bocil-bocilnya aja yang seneng Tapi orang tuanya juga seneng ya Karena anak-anak dijamin anteng deh disini Oke deh Travelers Itu dia pengalaman kami sekeluarga Makan bareng di lembur kuring seafood paru Overall dari segi kualitas pelayanan dan juga makanan Ini recommended banget Buat yang mau ngajakin keluarga, teman-teman, atau pasangan kalian Dengan benuan sealam Yang gak perlu jauh-jauh ke arah puncak Coba kesini aja ya Oke deh Travelers Sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat Sampai ketemu di video-video berikutnya Terima kasih sudah menonton sampai akhir Semoga hari-hari Travelers menyenangkan Dan jangan lupa bersyukur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati